Tuh, depan kita itu, tanjakan tapi berubang cukup lebar, sob Seperti naik kapal, naik kapal ini mending kalau lewat jalur rusak ini ya Kalau nggak tahan bisa mutah, sob Nah itu depan kita nih, banyak di pinggir jalan dikasih batu, sob Biar nggak bisa dilewati mungkin, karena mungkin saja bisa rusak juga, tuh Berat, berat, jalannya berat, jalannya berat sekali, sob Halo Sobat Ngetrip, selamat siang Semoga Sobat Ngetrip semua dalam keadaan sehat balafiat, tidak kurang suatu apapun Nah di siang hari ini, Ngetrip Yo akan menyusuri jalan mulai dari Binorong Tepatnya di Pertigaan Lamu Mirah, Merican, yang menuju ke Tapen Manadadi, sob Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi jalan dan suasana yang ada di jalur Merican Menuju ke Tapen Manadadi, sob Oke, Sobat Ngetrip semua, silahkan untuk subscribe Ngetrip Yo channel Agar nantinya Ngetrip Yo channel terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat Sobat Ngetrip semua Cus Nah ini kita masih berada di Pertigaan Lampu Merah, Binorong, Merican, sob Karena Lampu Merah, jadi nanti kalau lurus itu menuju ke Banyumas Purbalingga Purwokerto Kalau kita nanti belok ke kanan itu menuju ke Tapen Wanadadi, bisa juga nanti ke Waduk Merican, sob Oke langsung saja kita belok ke kanan sob, hati-hati di Pertigaan ini jalannya rusak Ini kita masuk ke PLTA Panglima Besar Sudirman, sob Wih, jalannya sob Wih, jalannya sob, luar biasa Terlalu jalannya Parah Lubangnya besar, sob Nah ini kita sudah masuk di kawasan PLTA Merican, Panglima Besar Jendral Sudirman, sob Beginilah kondisi jalannya Cukup Berat Karena banyak lubang Nah ini lubangnya cukup besar-besar Asfalnya sudah bagus Tapi lubangnya itu yang besar-besar, sob Jadi hati-hati kalau misalkan kita menuju ke Tapen Wanadadi Kita akan melewati jalur PLTA Merican, sob Nah ini jalannya ini cukup, terus Cukup, cukup Tidak nyaman Ya karena itu memang Nah ini salah satunya tidak nyamannya itu Ada banyak polisi tidur, sob Nah ini Jalannya dari sini itu masih kelihatan rapi Kelihatan masih bagus Tapi yang sebelah kanan itu lubangnya besar-besar Jadi harus hati-hati Yang dari Wanadadi menuju ke jalan besar itu hati-hati lubangnya cukup besar Di minggu ini cukup rame Cukup lumayan rame, sob Di jalur ini, di depan kita Aduh, polisi tidur Nah ini di depan kita lubangnya besar Uh, lebar-lebar Harus hati-hati Jadi kalau malam itu terasa banget Kalau misalkan kita tidak melihat lubang itu bisa Bejeblong-jeblong disitu, sob Apa sih? Bejeblong-jeblong Bisa terjebak lubang besar, sob Cukup rame, sob Di depan kita ini Ada angkutan yang menuju ke depan Ataupun ke jalan besar Oh, ada ini, sob Ada peserta ramadhan, titik ini Ataupun Star hip Nah itu di merican itu ada peserta star hip ramadhan Hati-hati Oh, disi tidur lagi Nah ini kalau ke kanan itu ke objek wisata merican Kalau ke kiri itu ke warna dadi Ataupun power hose Jadi kalau ke kanan itu masuk ke objek wisata merican Ataupun waduk jingle sudirman Sedangkan ke kiri itu nanti masuk ke warna dadi Nah ini harus ekstra hati-hati, sob Kita lihat jalannya itu Aspalnya ini sudah banyak yang berlubang Rusak Ini rusak, sob Rusak berat Tuh, di depan kita itu Kelihatan sekali lubangnya Sangat-sangat besar, sob Ini harus melipir-melipir, sob Melipir di pinggir Aspal Jadi di tengah-tengah itu Banyak sekali lubang, sob Lubang Tapi walaupun nantinya Banyak lubang Tapi pemandangan alamnya itu juga cukup bagus sob Dari depan kita Lubangnya cukup besar Terus melipir-melipir Padang golop Panadadi Serong kiri Nah kalau ke kanan ini power hose Dan periksa Merizah sob Tidak Lihat sekali sob Jalanya sob Wuhh Seri meri meri Seri sob Terus Extern hati-hati Terus 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 Kurangi kecepatan sob ini ada objek vital nasional ataupun powerboss di sebelah kanan kita jadi ini harus ada perhatian dari pemerintah daerah ataupun dari pengelola wadur wisata merica apakah jalur ini tanggungan dari bendungan merica atau pengelola bendungan merica ataupun tanggung jawab dari pemerintah daerah karena memang soalnya cukup kerusak banyak lubang nah ini masuk di jembatan gede-gede banyak besar-besar tapi mau gimana lagi memang jalan terdekat dari jalur jalan raja ke wanagaji ya dari sini Sob mau nggak mau ya lewat sini tapi kalau misalkan gendaraannya tidak sehat ataupun dalam kondisi tidak sehat ya jangan sampai masuk sini nah ini masuk di jembatan kali serayu kalau satu kali yang dibendung oleh bendungan merica hati-hati di sini nanti menikung kemudian naik Sob cukup panjang tuh kita lihat di kanan kiri ini sudah tidak ada jalan yang bisa kita pilih Sob lubang semua lubang semua ini Sob ini tanampun jalurnya jadi kalau memang jalurnya ini jadi tanggung jawab pemerintah daerah ya segera ditangani Sob karena pasti banyak terjadi kecelakaan ataupun yang naik sepeda motor nggak tahu jalur ini ya bisa boleh kendaraan motor ataupun mobil itu memang cukup banyak juga yang lewat sini jalurnya memang benar-benar berat karena kalau tidak segera ditangani semakin lama semakin hancur kemudian jalur ini juga yang menuju ke jalur wisata waduk merica jalurnya minta ampun nggak ada yang tidak ada yang bisa kita lewat dengan nyaman Sob mau nyalip terkacanya tidak menggering kalau menuju ke jalur ini penuh penyakitubang untuk kita lihat ini wawas hati-hati jalur berlubang menanjak ini Sob di sebelah kanan kita ini dilarang masuk daerah berbahaya Sob di depan kita itu tahan jakan tapi berlubang cukup lebar Sob nah seperti naik kapal naik kapal ini penting kalau lewat jalur rusak ini ya kalau nggak tahan jam utah Sob nah itu depan kita nih banyak di pinggir jalan dikasih batu Sob biar nggak bisa dilewati mungkin karena komit saja bisa rusak juga tuh berat-berat jalannya berat jalannya berat sekali Sob sebelah kanan kita ini masih nilaiah bendungan merica ataupun wadu merica jadi ada yang mengatakan wadu merica ada yang mengatakan wadu merican ada juga yang terkenalnya itu wadu panglima besar Jendral Sudirman tapi kalau SD saya itu terkenalnya wadu panglima besar Jendral Sudirman hati-hati nah sebelah kanan kita ini port padang golok nah di sebelah kanan kita ini padang golok Sob aduh aduh padang golok padang merica minggu-minggu ada yang main golok gitu Sob nah cukup cukup rame itu di tengah padang golok olahraga orang-orang yang berduit mas lubang besar nah jadi harapan kita itu ya nantinya jalan ini bisa di segera diperbaiki syukur-syukur bisa di beton karena kalau di beton itu kan lebih lama tidak cepat rusak karena anda pakai besi dan beton nah ini lubang besar depannya ada polisi tidur masuk ke belakang aduh segera vital nasional di sebelah kanan nah ini kita sudah sampai di jalan raya tapen ataupun perempatan tapen jadi kalau nantinya mau ke dieng nanti di sini bisa Sob belok ke kanan warna jadi dieng kemudian ke kiri ini rakit berdua lingga kalau serong ke kanan itu ke punggilan nanti kita mau ke kanan menuju ke wanadati ini pasar tapen di sebelah kiri kita ini pasar tapen ini juga jalannya masih berat ini Sob masih berubang cukup banyak lubang nah ini kita mau ke kanan ke ke mudusan wanadati ataupun dieng nah ini kalau lurus itu ke punggilan kalau ke kiri itu ke rakit eh ke purbalingga rakit purbalingga nah ini yang menuju ke wanadati jalannya mulus kalau ke wanadati Sob kalau sudah di wanadati dieng ini sudah mulus oke Sobat Ngetrip semua kita sudah melihat kondisi jalan dari mulai perempatan lampu merah di Norong Merica sampai ke perempatan tapen wanadati jalannya bener-bener berat bener-bener rusak berat banyak lubang yang besar-besar jadi ini PR bagi pemerintah daerah atau pengelola merica kalau misalkan tanggung jawabnya pengelola waduk merica karena harusnya tidak segera diperbaiki karena nantinya kalau tidak segera diperbaiki bisa menjadikan suatu masalah buat pengendara motor maupun mobil oke untuk perjalanan dari tigaan lampu merah di Norong sampai perempatan tapen wanadati perjalanan kita akhiri di jalur yang menuju ke wanadati ataupun dieng jangan lupa dukung terus nge-trip yuk channel dengan cara like komen dan subscribe nge-trip yuk channel agar nantinya nge-trip yuk channel terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat sobat nge-trip semua sampai jumpa semoga bermanfaat dan cus ini masih di jalur berujung ke wanadati ini apa ya cekungan cekungan ya nanti kita mau mampir ke cekungan cekungan merican ataupun padu merican disana katanya sih rame ataupun yang sedang viral disitu karena banyak sekali untuk tempat-tempat untuk nyantai disitu kita mau ngeliput juga disitu di cekungan disitu bagaimana suasana di siang hari ini pas makan siang nanti-nanti selamat menikmati 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 karena kita itu waduh kerica jadi nanti kalau dicepungkan itu nanti bisa santai, kemudian bisa melihat waduh kerica nah ini kita sampai ke kampung ramadhan sepung, mana jadi sepung 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 ini namanya apa mas? sepung 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 Terima kasih.